Welcome back my youtube friends Thank you for stopping by to my youtube channel Di video kali ini aku bakal ngebahas soal something spesial lagi Buat kalian yang belum tau something spesial itu apa Something spesial itu merupakan segmen yang aku buat sendiri Itu berdasarkan pengalaman Dan nanti aku bakal nge-review produk dari something yang udah aku pernah pake Di video kali ini aku bakal bahas something yang kayak retinol Kinda look like retinol, but it's not retinol Dan dia juga aman buat teenager And for someone who is expecting Sebelum kita masuk ke videonya pastiin kalian udah subscribe ke channel aku Dan nyalain notifikasi bellnya Supaya kalian gak ketinggalan any of my videos And now let's move on to the review Disclaimer, produk yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitu juga sebaliknya Produk yang gak cocok di aku belum tentu gak cocok di kalian Video ini gak ada unsur endorsement Dan ini merupakan honest review aku Nah as I mentioned before Aku kali ini bakal ngebahas soal produk yang mirip sama retinol Tapi dia aman buat remaja dan juga ibu hamil Nah produknya itu adalah Bakuchiol Skin Pair Oil Serum Yang ini yang warnanya kuning Tapi sebelumnya aku mau ngebahas Apa sih Bakuchiol itu Bakuchiol itu merupakan ekstrak tanaman Dari tanaman babci Atau nama ilmiahnya adalah Sorelia colilevelia Nah si babci ini kenapa bisa dikatakan Dia mirip retinol Karena dia cara kerjanya Itu merangsang reseptor-reseptor yang sama seperti si retinol Jadi efeknya bakal sama kayak pakai retinol Si bakuchiol ini bisa kalian pakai sebagai alternatif Buat kalian yang vegan atau kalian mau yang organik Dan juga mungkin aja kalian gak memungkinkan Untuk pakai retinol Kalian bisa pakai si bakuchiol ini Nah si bakuchiol ini memiliki efek anti-inflammasi Jadi buat kalian yang punya kayak peradangan gitu Kalian bisa pakai si bakuchiol Buat ngeredain peradangan di kulit kalian Selain anti-inflammasi Si bakuchiol ini juga berfungsi sebagai antioksidan As we know antioksidan ini sangat berperan penting dalam anti-aging Dimana kulit kita yang sering banget terpapar oleh polusi-polusi Yang mengakibatkan penumpukan oksidan bebas Bisa dinetralkan oleh si antioksidan dari babci Bakuchiol ini berfungsi untuk menetralkan oksidan bebas Jadi bisa menjaga kulit kita tetap sehat Nah karena dia bekerjanya seperti retinol Jadi dia bisa untuk mengatasi jerawat Selain mengatasi jerawat Dia juga menstimulasi pembentukan kolagen Jadi efek di kulit kita itu nanti akan lebih sehat Lebih pelampi Lebih awet muda gitu deh Selain manfaat-manfaat yang udah aku sebutin tadi Si bakuchiol ini juga punya resiko yang minim dibandingkan sama retinol Karena aku sendiri belum pernah pakai retinol ya Jadi aku kemarin-kemarin itu nge-search Nyari-nyari apa sih efek penggunaan dari si retinol Jadi si retinol ini sesuai sumber yang udah aku baca Itu kulit merah Dan juga kulit gampang kering Tapi si bakuchiol ini enggak Jadi si bakuchiol ini minim efek something Dan juga formulasinya Si something bakuchiol skin pair oil serum ini Dia non-comedogenic Jadi buat kalian yang gampang ketrigger buat komedoan Itu ini aman banget buat kulit kalian Dan juga produk ini tuh aman untuk segala skin type Karena ini tuh gentle banget Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif Atau gampang iritasi Itu aman banget pakai ini Sekarang kita masuk ke reviewnya Nah untuk packagingnya Disini aku punya yang 20ml Aku kurang tahu dia ada yang 40ml atau enggak Dan ini bentukannya mirip Kayak yang sebelum-sebelumnya udah aku bahas Yang niacinamite itu Pokoknya yang 20ml Punyanya something Itu pasti bentukannya kayak gini Cuman kalau yang bakuchiol skin pair oil serum ini Warna botolnya adalah kuning Nah untuk harganya sendiri Bakuchiol skin pair oil serum ini Dibanderol sekitar 70-90 ribu Tergantung kalian milih-milih tokonya dimana Nah untuk teksturnya Disini dia oily Karena dia bahan-bahan ingredientsnya juga oily Kebanyakan aku liat-liat Nah tapi disini Dia itu termasuk oily yang enggak berat Jadi dia masih termasuk yang ringan Nah untuk ingredientsnya sendiri Jadi disini ada Heliantus Anu Seed Oil atau Sunflower Seed Oil Caprylic Triglyceride Pyrus Malus atau Apple Seed Oil Terus ada Tamanu Oil Salicylic Acid Aku ciol dengan konsentrasi 0,5% Dan Tocopherol Untuk aromanya disini aku enggak keganggu sama baunya Karena dia baunya tuh enggak yang tengik gitu Apalagi aku tuh kaget karena dia tuh kan ada Tamanu Oilnya ya Biasanya kalau Tamanu Oil tuh baunya tuh parah banget Baunya nyengat banget Tapi di bakuchiol skin pair oil serumnya something ini Enggak ada bau yang kayak mengganggu gitu Jadi aku merasa nyaman-nyaman aja makanya Nah untuk pemakaiannya Bakuchiol skin pair oil serumnya something ini Kalian bisa pakai pagi atau malam Tergantung kaliannya senyamannya gimana Kalau misalnya kalian pagi gitu ngerasa ini terlalu berat Mendingan enggak usah Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini bisa dipakai pagi malam Silahkan aja senyamannya kalian aja Tapi kalau saran dari aku kalian kalau pagi-pagi Enggak usah pakai yang kebanyakan Makainya dikit-dikit aja secukupnya Soalnya takutnya nanti terlalu greasy Kalau malam kan kayak kita udah tinggal tidur gitu ya Jadi enggak terlalu mengganggu Tapi kalau keluar gitu kan takutnya agak sedikit mengganggu ya Aku juga udah lihat juga di official instagramnya something Produk ini bisa dipakai secara 3 cara Yaitu yang pertama dia bisa dipakai setelah moisturizer Atau sebagai facial oil Nah yang kedua itu dia dipakai sebagai moisturizer Nah untuk yang ketiga itu bisa dipakai bersamaan dengan si moisturizer Nah untuk aku sendiri prefer yang pakai setelah moisturizer Karena aku pernah nyoba yang kedua tadi Yang pakai sebagai moisturizer Dan itu enggak cocok di aku Aku malah beruntusan gitu Jadi aku prefer untuk memberhentikan dia sebagai pelembab aku Nah untuk pemakaian yang ketiga Yang dipakai bersama dengan moisturizer kali ya Nah itu takutnya terlalu berat di kulit aku Jadi aku using it as a facial oil aja Yang pertama yang tadi aku sebutin Setelah pelembab aku bakal pakai si ini Nah sekarang masuk ke pengalaman aku Aku udah pakai produk ini sekitar sebulanan Selama aku menggunakan dia sebagai facial oil aku Dia tuh memang beneran yang masuknya Yang ringan Soalnya aku pernah pakai facial oil lainnya Dan itu tuh agak sedikit kayak berat gitu di aku Tapi dia tuh ringan-ringan aja Dan aku nyaman banget pakai ini Aku cocok banget pakai ini Kalau aku pakai ini setelah dia digunakan sebagai facial oil setelah pelembab Nah itu aja review dari aku Tentang baku Cio Skin Pair Oil Serum Dari Something Kalau misalnya kalian suka sama video ini Please like video ini Dan kalau misalnya kalian ada request video apa yang mau aku buat Kalian bisa comment di comment box down below Dan kalau misalnya kalian belum subscribe Please di subscribe Karena subscribe itu gratis And I'll see you on my next videos Byeee